Terkadang bagi mereka hanya sebuah cerita bualan, tetapi bagi yang mengalami akan menjadi pengalaman yang tak biasa. Mereka ada, tetapi hanya dimensinya saja yang berbeda. Sesungguhnya, O'oh telah menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadanya. Bunung Ciremai yang terletak di antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan dan Majalengka, menyimpan beragam kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Gunung Ciremai yang mempunyai ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, cukup populer di kalangan pendaki gunung. Salah satunya ialah Lukas Priyatno, yang membagikan pengalaman pendakiannya di gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut. Bermula dari Iseng, pendakian ini justru membuatnya mengalami pengalaman tak terlupakan. Dilansir dari blog cerita horor pendakian gunung, Lukas Priyatno bersama keempat teman lainnya mendaki Gunung Ciremai pada tahun 1996 silam. Ini berawal dari niat salah seorang temannya untuk mencoba tenda milik sang ayah. Kempat temannya tersebut adalah Muhammad Raya, Maulana Zaki, Ahmad Fajar, dan Hildan Rahmadi. Mereka berlima masih berstatus sebagai pelajar tingkat SMP kala itu. Pendakian dimulai dari perbincangan antara Lukas, Fajar, dan Zaki yang ingin mengisi liburan idul Fitri kala itu. Fajar lantas mengusulkan untuk mendaki Gunung Ciremai, yang kebetulan cukup dekat dari rumahnya. Mereka berlima sebenarnya tidak memiliki pengalaman mendaki Gunung sama sekali, sehingga hanya berniat untuk pergi ke puncak dan pulang setelahnya. Mereka lantas berkumpul di kediaman Fajar, Lukas, dan Zaki datang bersama dan menunggu Raya dan Hildan yang berangkat dari Jakarta saat itu. Lo berdua sudah izin orang tua, kata Lukas pada Raya dan Hildan. Ternyata meskipun mereka meminta izin orang tuanya masing-masing, namun tidak mengatakan untuk pergi ke puncak Gunung Ciremai. Berbeda dengan Zaki, yang sudah meminta izin untuk memuncak, namun tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Ia tetap bersikuku untuk berangkat ke puncak bersama kawan-kawan tersebut. Gue udah izin mau muncak, tapi gue gak dibolehin. Tapi gue tetap mau muncak ah, ujar Zaki. Senada dengan Fajar, yang juga ternyata tidak mengantongi izin untuk pergi ke puncak Gunung Ciremai oleh orang tuanya ketika dikonfirmasi oleh Lukas. Lukas mengaku tidak meminta izin sama sekali, karena hanya berencana untuk naik Gunung saja dan jaraknya cukup dekat. Dengan rasa penasaran akan puncak Ciremai yang sangat tinggi, keesokan harinya, setelah sholat subuh mereka pun berangkat, meski tanpa mengantongi izin dari orang tuanya masing-masing. Pendakian dimulai dengan melalui jalur linggar jati, mereka tidak melewati pos penjagaan dan mulai memasuki hutan rimba. Berjalan melewati perkebunan warga dan terus berjalan semakin dalam, pohon-pohon pinus mengjulang, dan semak belukar terlihat di sepanjang jalur pendakian mengelilingi hutan. Setelah lama berjalan, mereka menemui sebuah gubuk dan memutuskan untuk beristirahat di sana untuk melepas lelah. Saat Lukas membakar rokoknya, tiba-tiba ia melihat sosok pria tua berpakaian seperti petani dan memakai kemping. Pria tua itu melihat ke arah Lukas dengan pandangan yang tidak ramah dan marah. Pria itu mendekat ke arahnya. Jangan macam-macam di gunung ini, kata pria tua tersebut. Mendengar hal tersebut, Lukas hanya bisa mengangguk takut dan diam seribu bahasa. Namun, anehnya keempat temannya terlihat biasa saja dan seperti tidak terjadi apa-apa saat itu. Tak lama kemudian, lelaki itu pergi berlalu begitu saja menghilang di antara pepohonan hutan belantara. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan menuju puncak, menemui jalur yang sangat curam, sehingga bisa mencium lututnya sendiri. Dengan bebatuan dan kontur tanah yang sangat licin, membuat mereka bergerak dengan sangat lambat. Berpegangan pada akar-akar pepohonan, untuk membantu menaiki jalur yang curam tersebut. Dalam perjuangan yang tak kunjung selesai dalam mengarungi jalur, Lukas pun akhirnya meminta yang lainnya, untuk beristirahat sejenak saat menemui jalur yang sedikit landai. Loi, berhenti dulu, gue capek banget, ujar Lukas kepada teman-teman lainnya. Ia berkata pada Fajar bahwa, perjalanannya terasa lambat dan jauh, namun Fajar mematahkan dengan berkata, bahwa puncak Ciremai sudah cukup dekat dari tempat mereka beristirahat. Perjalanan dilanjutkan, hari semakin gelap dan hutan semakin rapat, kabut turut menyelimuti seisi hutan. Saat kabut semakin pekat, dan membuat jarak pandang mereka hanya sebatas 5 meter saja, Lukas merasa ada sesuatu di balik pohon besar yang berdiri tak jauh dari mereka. Lalu tiba-tiba muncul sosok dari balik kabut berjalan ke arah mereka. Ternyata sosok tersebut adalah, pria tua yang ditemui sebelumnya. Dengan pandangan yang semakin marah dari sebelumnya, lelaki tua itu berkata hal yang sama kepada Lukas. Jangan macam-macam di gunung ini, ujarnya dengan nada marah dalam bahasa Sunda. Iya pak, maafkan saya pak, kata Lukas sambil menundukkan wajahnya. Kemudian pria tua itu menjauh, dan kembali menghilang di telan kabut yang pekat. Lukas yang saat itu masih dalam keadaan kaget, merasa bingung kenapa pria tersebut hanya marah kepadanya saja. Fajar dan lainnya merasa heran, karena menurutnya, pria tersebut sangat baik dan ramah terhadap mereka, dan meminta mereka untuk berhati-hati. Tak lama setelah melanjutkan kembali perjalanan, mereka akhirnya mencapai puncak Ciremai. Matahari sudah nyaris tenggelam, dan mereka lantas mendirikan tenda dengan jarak sekitar 5 meter dari bibir kawah Ciremai. Setelah selesai dan langit mulai gelap, Lukas memutuskan untuk merebahkan badannya melepas lelah setelah perjalanan seharian. Lalu tiba-tiba, Raya memintanya untuk menemani buang air kecil. Karena merasa lelah, Lukas menolak dan akhirnya Raya ditemani oleh Hildan yang kebetulan merasakan hal yang sama. Ia lantas memutuskan mereka berdua, setelah menunggu 2 jam lamanya, semenjak kepergian mereka untuk buang air kecil. Suasana yang gelap serta angin yang kencang, membuatnya ketakutan dan khawatir atas keberadaan kedua sahabatnya tersebut. Setelah berusaha memanggil mereka berdua, ia menghampiri tenda Fajar dan Saki, dengan harapan Hildan dan Raya bersama dengan mereka. Namun, ia tidak menemukan keberadaan mereka berdua, dan segera membangunkan Fajar dan Saki yang sedang tertidur pulas. Setelah mereka berdua bangun, akhirnya semua keluar tenda dan berusaha mencari keberadaan Hildan dan Saki. Namun nihil, tidak ada-ada tanda dari keberadaan mereka berdua. Karena sudah semakin larut dan gelap, mereka memutuskan untuk mencari saat matahari sudah mulai timbul. Mereka kembali ke dalam tenda, Saki dan Fajar pun langsung tertidur kembali. Namun tak lama kemudian, di saat Lukas masih terjaga, sayup-sayup terdengar suara asan. Dalam ketinggian tersebut, sangat mustahil ada suara asan dari mesjid dapat terdengar. Dengan rasa khawatir dan sesal, Lukas tidak sanggup membendung air matanya. Ia pun berinisiatif untuk mencoba mencari sekali lagi di sekitar tenda. Saat matahari mulai terbit, mereka bertiga bangun dan memeriksa tenda lainnya. Berharap Raya dan Hildan sudah kembali. Tetapi tetap nihil. Mereka lalu mencari keberadaan Hildan dan Raya di sekitaran puncak, dan juga bibir Kawah Ciremai. Namun tetap tidak menemukan apapun, bahkan jejak hewan pun tidak ada. Setelah perdebatan dan pencarian, mereka akhirnya memutuskan untuk turun pagi itu, dan melapor ke pos jaga mengenai peristiwa tersebut. Pada sore hari dalam perjalanan turun, mereka berpapasan dengan warga dan segera menceritakan kejadian yang mereka alami. Mereka lantas dibawa ke pos jaga dan diinterogasi, dan setelahnya dilakukan pencarian pada sore itu juga. Tim Sar dibantu warga berkumpul dan membentuk dua tim pencarian, sedangkan mereka menunggu di pos jaga karena sudah sangat kelelahan. Singkat cerita, setelah proses pencarian yang cukup rumit, di hari ketujuh, tim Sar yang dibantu oleh warga dan juga relawan, akhirnya menemukan dua orang pendaki yang tersangkut di bebatuan di bibir Kawah Ciremai. Dengan menggunakan helikopter, jasad yang diketahui merupakan Hildan dan Raya, akhirnya diangkat dan dimasukkan ke dalam kantung jenazah. Mereka dibawa ke base camp Linggarjati untuk nantinya dilakukan autopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Namun, sebelumnya mereka diperbolehkan untuk melihat jasad, untuk memastikan apakah betul itu adalah Hildan dan Raya. Tangis mereka pun pecah saat melihat jasad yang sudah terbujur kaku, dengan keadaan yang sangat mengenaskan itu. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa Raya tergelincir dan Hildan berusaha untuk membantu. Namun naas, mereka berdua justru terperosok ke dalam Kawah. Raya yang berada di paling bawah meninggal saat itu juga, karena benturan pada bebatuan yang ada di dinding Kawah, serta akibat menghirup gas yang keluar dari Kawah. Sedangkan Hildan sempat bertahan satu hari, namun dengan keadaan tangannya yang patah dan menghirup gas dari Kawah, akhirnya Hildan pun wafat pada hari kedua. Terima kasih telah menonton!